Halo semua, balik lagi sama gue Tamaki di video Summoner's Wars dan di video kali ini gue akan spesial untuk membahas salah satu rangkaian acara di ulang tahun Summoner's Wars yang ke-10 yaitu adalah kembalinya Half of Hero ya jadi ini salah satu event yang sangat ditunggu-tunggu tentunya dan tentunya untuk Half of Hero ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya dimana untuk di tahun-tahun sebelumnya kita dikasih banyak banget pilihan monster cuman sayangnya kita cuma boleh pilih satu monster doang tapi di tahun ini kita bakal dikasih banyak banget pilihan monster dan kita bakal boleh pilih satu monster setiap minggunya yang dimana total untuk monster yang bisa kalian dapatkan ini untuk setiap minggunya kalian bisa pilih satu ya dan totalnya ini bakalan ada 24 minggu berarti total kita bisa dapetin 24 monster secara gratis ya karena kalian untuk 24 minggu cuman boleh pilih satu monster aja dan sebenernya gue sangat saranin kalian sih untuk ngambil monster-monster elemen Light and Dark terlebih dahulu ya karena tentunya walaupun monster bintang 4 tentunya buat ngedapetin Light and Dark itu gak gampang guys karena kalian harus summon dari LND Scroll ataupun juga dari LS Al-Attribute ya nah jadi di video kali ini gue bakal bahas perbandingan monster LND mana yang harus kalian ambil karena tentunya itu adalah 2 monster yang sangat penting terutama untuk kalian yang baru main game ini ya karena selain dari monster elemen Light and Dark kalian mungkin bisa bersabar aja buat ngedapetin karena sebagian besar untuk monster-monster dari non-LND itu bisa kalian dapetin nanti dari Mystical Scroll biasa ya jadi lebih gampang dan mungkin beberapa juga bisa kalian dapetin dari pieces-pieces nya yang bisa kalian beli di guild shop nah jadi tentunya untuk video kali ini gue akan kasih komparasinya dan gue akan kasih tau mana yang harus kalian pilih ya dari monster-monster elemen Light and Dark nya nah buat kalian yang udah punya 2-2 nya tentunya kalian bisa ambil aja manapun monster yang bisa kalian buat kalian gunakan untuk meningkatkan skill monster yang saat ini sedang kalian gunakan baik itu di mode PvP ataupun juga di mode PvE oke jadi paling pertama tentunya gue akan bahas untuk di minggu pertama nah di minggu pertama ini tentunya ada Light Ninja dan juga Dark Pierret yang dimana tentunya gue akan sangat sarankan banget kalian untuk ngambil dari Dark Pierret ya karena tentunya Dark Pierret ini salah satu monster yang sangat bagus banget dan bahkan gue belum punya guys dari awal main game Summoner Swords gue juga gak pernah tau kalau ini monster pernah jadi Halo Vero ya nah jadi untuk dari Luna ini skill 3 nya ini damage nya berdasarkan HP maksimum musuh dan mungkin kalau kalian yang lihat video panduan pemula gue gue sangat sarankan banget kalian selalu ngebawa monster-monster yang bisa memberikan damage tergantung dari maksimum HP musuh ketika berhadapan di dungeon ya terutama untuk kayak di Kairos Dungeon kayak di bagian Dragon ataupun juga di Giant ya dimana tentunya semakin gede tingkat level yang kalian lawan deh darah musuhnya, bossnya akan semakin tinggi ya jadi damage skill 3 Luna ini bakal sakit banget dan dia nanti kalian juga bisa gabungkan bersama dengan Crow Awakening kedua ditambah juga dengan Geralt Air ya jadi bener-bener nih sangat-sangat kuat banget dan tentunya dengan kalau kalian punya ini monster di awal-awal punya satu aja itu sudah sangat ngebantu banget kalian buat menelesaikan di dungeon sedangkan untuk Ninja Lake sendiri sejujurnya Ninja Lake itu paling kepakenya hanya untuk di mode Guild War ya jadi buat kalian yang belum bermain di Guild War ya atau kalian belum bermain di mode Focus di mode PvP kalian bisa skip sih untuk dari si yang namanya Ginn ya si Ninja Lake ini karena dia hanya dibutuhkan untuk nambah leader skill dari speednya aja buat digabungin Dova untuk ngasih attack bar langsung penuh dan juga digabungin dengan Theon ya nanti digabungin dengan Lusen jadi Lusen bakal langsung pake skill ketiganya Lusen kalian gak perlu speed tinggi-tinggi yang penting critical damage, threat rate, dan attack-nya tinggi ya tapi itu untuk kalian yang sudah mulai mengejar PvP jadi gue lebih sarankan untuk kalian yang awal-awal bermain kalian pilihlah Dark Pianet ya karena ini akan sangat ngebosting banget kalian untuk ngebantu di Kairos Dungeon ya di minggu kedua tentunya ada Light Skubus dan juga Dark Phantom Thief ya tentunya gue lebih sarankan kalian pastinya untuk ngambil dari Light Skubus ya karena Light Skubus itu jujur sangat bagus banget guys bahkan di awal-awal gue bermain game Summoner Sword ini monster hampir selalu gue pake untuk di Trial of Ascension yang hard ya karena dengan skill ketiganya ini dia bisa ngasih penurunan attack speed dia juga bisa kasih efek glancing dan juga dia bisa ngasih efek sleep nah dimana nanti kalau kalian di minggu ke-20an kalau nggak salah ya minggu ke-22 kalian juga bisa dapet Hypnomew yang Dark ya ini akan sangat sinkron banget tuh kalian gunakan jadi nggak cuma bisa kalian gunakan untuk di mode PvE kalian juga bisa gunakan untuk di mode PvP juga guys jadi dengan adanya Hypnomew yang Dark ini Bombay ketika musuh terkena sleep maka dia akan menyerang serangannya akan selalu mengabaikan defense ya jadi kalian bisa kombinasikan kalian ambil area dan juga kalian ambil si Bombay ini jadi tentunya dua-duanya akan sangat berfungsi dan akan sangat sinkron untuk kalian gunakan di berbagai konten ya jadi kalian bisa ambil area daripada kalian ambil dari Dark Plantontive karena Dark Plantontive jujur itu damage-nya sakit banget tapi sebatas cuma untuk di mode PvP ya karena tentunya untuk di dungeon serangan cuma satu targetnya agak sedikit kurang bagus ya yang paling bagusnya sebenarnya dia ini adalah bisa ngasih invisibility ya tapi sebenarnya yang paling nyusahin dia kalau lagi ada di Toa Heart sih guys soalnya kalau di ada di Toa Heart biasanya bikin jadi tambah lama ya tapi kalau untuk kita pakai sendiri itu sebenarnya kurang terlalu bagus masih lebih bagus kalian pakai sekubus yang Light lanjut kemudian untuk di minggu ketiga tentunya pilihan untuk Light and Darknya jadi kalian bisa pilih sleep atau death night ya tapi gue lebih sarankan kalian untuk ambil death night karena tentunya untuk memakai death night yang element dark ya atau Dias itu sama seperti kalian pakai dari Light Pagabon ya atau dari Darion jadi ya cukup diem aja di tempat gak butuh speed kalian bisa deadain HP dan juga defense-nya karena yang kalian butuhkan itu cuma skill 3-nya ya atau skill pasif-nya jadi mana untuk skill pasif-nya ini dia juga bisa mengurangi serangan yang diterima teman ya sebanyak 15% dan juga nurunin peluang critical hit dan juga nurunin damage 50% dari monster element light jadi ini terutama untuk kalian gunakan untuk di mode PvP ya jadi kalau misalkan musuh ada yang element light kalian bisa pakai Dias ini buat mancing musuh nyerang ke dia dan temen kalau misalkan kena serangan area juga damage-nya bakal berkurang 15% ya skill 1-nya juga bisa block heal, skill 2-nya bisa ngurangin attack dan juga bisa ngasih defense break ya jadi overall ini good banget plus juga leader skill-nya ini sifatnya general bisa digunakan di semua tempat ya resistance 30% jadi pada kalian ngambil dari sleep yang element light ya karena untuk sleep yang element light ini mungkin kalau misalkan dia leader skill-nya arena itu buat di PvP akan sangat bagus banget ya karena skill-nya ini full control semua bisa nge-CC cuman karena dia skill-nya dungeon ya mending kalian ambil tyron sekalian ya karena dia 19% attack speed dia sifatnya general jadi ya overall lebih good tyron sih daripada kalian ambil light sleep ya jadi ya better death night untuk di minggu ketiga kemudian untuk di minggu keempat nah ini pilihan yang cukup sulit karena untuk Pirate Captain dan juga Magic Knight ini dua monster yang sebenarnya dua-duanya kurang meta ya untuk di saat season ini di saat ini jadi ya pilihan yang lebih baik daripada yang terjelek menurut gue adalah Pirate Captain yang light ya karena minimal kalau Pirate Captain yang light ini bisa kalian pakai buat nanti di guild war ya dengan skill 3-nya terutama buat kalian yang ketemu dari defense-nya itu adalah Theomars ya karena dengan skill 3-nya dari brick ini dia bisa mencegah penerimaan efek baik jadi kalau misalkan Theomars-nya itu mati Theomars-nya itu nggak dapat efek Endure ya jadi dia bisa counter dari Theomars tapi kalau kalian mau ngambil dari Magic Knight yang dark ini jujur dulu masih kepake di necropolis ya tapi karena sekarang udah ada necropolis abis ya tentunya kalian bisa pakai lebih baik pilih Astar ya daripada kalian ngambil dari Magic Knight yang elemennya dark nah lanjut lagi tuh untuk minggu yang kelima yang minggu yang kelima ini ya jelas untuk kalian pasti ambil dari undone yang dark ya atau yang namanya adalah Tilasa guys karena untuk saat ini untuk Tilasa ini salah satu monster yang sangat meta banget untuk digunakan untuk di mode PvP ya terutama untuk skill ketiganya dan dimana jika digunakan pada teman yang masih hidup darahnya berkurang 70% lalu dia dapat life drain 1 turn kemudian juga akan mendapatkan turn siapa lagi kalau pasangan terbaiknya adalah Dragon Knight yang elemennya Wind ya atau Leo yang otomatis kalau kalian kasih skill 3 nya Tilasa ke Leo maka Leo akan skill 2 nya langsung aktif ya karena darahnya itu udah 30% dia langsung mengabaikan defense musuh dan dia langsung dapet turn plus dia juga dapet life steal ya life drain jadi dia langsung ngeheal lagi jadi kombo yang sangat luar biasa menyakitkan ya untuk di meta sekarang dan ini ada salah satu buff yang cukup bagus banget dari Tilasa karena dulu Tilasa luar biasa kurang bagus ya sekarang jadi ada versi budgetnya dari Viva Cell ya kalian bisa pilih Tilasa nah kemudian untuk di minggu ke-6 ini ada Pieret dan juga Rakasa yang dark nah ini dua-duanya sebenarnya dua-duanya bagus ya tapi gue lebih saranin kalian sih untuk ngambil dari Rakasa ya karena Rakasa ini ya untuk yang skillnya ini pertama leader skillnya dia sifatnya ini universal jadi bisa dipakai di dungeon kemudian juga bisa dipakai dimanapun yang kedua juga skill 3 nya ini dia bisa ngasih ngurangin atau dia bisa ngebikin defense break nya ya jadi ya defense break itu salah satu debuff yang paling bagus banget dimanapun kalian gunakan ya untuk di pvp bagus untuk di bagian dungeon pun juga bagus jadi kalian bisa ambil dari si run ini ya jadi dia lebih bagus menurut gue dibanding kalian ngambil dari Pieret yang lag ya karena Pieret yang lag sendiri ini leadernya resistant ya padahal dia tipenya tipe damage guys tipenya attack tapi leadernya resistant cuman ya skillnya juga cukup bagus sih tapi better gue rasa kalau kalian yang awal-awal main lebih baik kalian ambil si run ya atau Rakasa yang dark nah lanjut lagi untuk week ke-7 nah ini ada pilihannya ada brownie magician yang lag dan juga dark bomber yang dark nah jelas kalau ini gue lebih saranin kalian ambil dari brownie magician yang lag ya karena sampai sekarang juga salah satu monster yang sering banget gue gunakan untuk di guild war ya terutama untuk leader skill nya karena dia leader skill nya nambah speed 19% kemudian juga bisa ngilangin satu efek baik ya dan kemudian dia langsung ditempel sama skill 2 nya bisa langsung defense break dari mana kalau kalian bisa jalan duluan kemudian kalian di follow up dengan damage 1 target ya biasanya dia ditempelin dengan dari asasin yang elemennya yang dark ya asasin yang element dark itu sangat bagus banget untuk ditempelin dari yang namanya si brownie magician yang element lag ya ditempelin sama asasin dark ya sama isabel ya karena isabel bisa ngasih buff attack ngasih crit rate kemudian dihajar pakai skill 3 pas lagi defense break gara-gara dikasih defense break dari game ini itu udah pasti di guild war bakal rontok ya satu musuh ya jadi tentunya brownie magician akan menjadi prioritas utama nah kemudian untuk dari undyne dan juga neo stone fighter ya nah dua monster ini sebenernya dua monster yang paling bagus menurut gue adalah neo stone yang dark ya jadi ini neo stone yang dark sangat-sangat bagus banget karena dari serangannya neo stone yang dark ini dia bisa mengabaikan dari ini ya efek pencegah kematian jadi dia juga bisa membunuh monster-monster yang bisa hidup lagi jadi tentunya ini sangat bagus banget dan monster-monster yang bisa mengabaikan efek pengurangan damage dan efek pencegah kematian itu gak terlalu banyak ya apalagi di monster bintang 4 tambah lagi leadernya juga dari attack power 25% dan juga skill 2 nya bisa ngasih crit rate ya jadi otomatis dia ngasih attack power juga ya jadi dia punya self buff punya buff sendiri dan tambah skill 3 nya juga sangat bagus banget jadi dia juga bisa mengabaikan pengurangan damage ya dimana ini tentunya juga sangat sangat bagus banget kalau kalian gunakan untuk di dimensional rift ya dari skill 3 nya jadi ini monster yang akan gue sarankan untuk kalian ambil guys kemudian lanjut lagi untuk di minggu ke-9 di minggu ke-9 ini ada pilihannya ada assassin dan juga ada jack o' lantern yang elementnya dark ya nah disini tentunya gue lebih sarankan kalian untuk ngambil dari jack o' lantern yang elementnya dark ya walaupun ini keliatannya biasa-biasa aja tapi sebenernya ini sangat bagus banget guys karena dia serangan dari pasifnya ya lagi-lagi gue sangat suka banget dengan monster monster dengan skill pasif ya dulu untuk dusky ini sangat sering banget digunakan untuk di dalam RTA ya bersama dengan tesarion kemudian juga raw ya itu damage nya spree banget guys untuk dari dusky ini dia skill pasifnya bisa ngasih prisai kemudian juga bisa dia damage yang diberikan naik ya 50% ketika ada prisainya jadi damage nya bakal spree banget guys dari si dusky ini guys ini juga good banget dan kalian bisa ambil dusky daripada kalian ambil assassin yang light ya karena assassin yang light ini jauh lebih bagus yang element dark nya nah kemudian untuk yang di minggu ke 10 ini ada pilihan phantom thief dan juga ada nantel fox dan tentunya kalian bisa ambil dari nantel fox ya karena nantel fox salah satu monster yang juga sangat bagus banget untuk digunakan untuk di guild war ya karena dia udah ngasih attack power 30% kemudian serangannya juga kalau misalkan lagi ini ya pasti stun ya jika serangan critical hit dan kemudian jika serang efek tidur juga serangannya pasti crit rate ya jadi bener-bener bagus banget digabungin skill 2 skill 3 tuh damage nya peri banget tambah leader skill ya attack 40% nge bikin damage nya jadi makin peri banget ya karena keluarga-keluarganya dari nantel ini ini damage nya bener-bener luar biasa peri banget ya karena base attack nya tinggi banget daripada kalian ambil phantom thief yang elemen nya light lanjut lagi untuk week ke-11 tentunya ada pilihan kung fugle dan juga brownie magician yang dark tentunya gue lebih saranin kalian untuk ngambil dari kung fugle yang light ya karena kung fugle yang light itu adalah salah satu monster investasi kalian untuk kalian gunakan nanti di guild war ya lagi-lagi di guild war ini bagus banget kalian bisa gunakan untuk di offense dan juga bisa digunakan di mode defense ya jadi menyerang dan juga bertahan itu sangat bagus banget ini monster kalau misalkan kalian kasih kesempatan jalan ini setiap dia nyerang skill 3 dia bakal nyerap attack bar ya kemudian di skill 1 di skill 2 diserang terus attack bar nya musuh bisa gak jalan sama sekali ya biasanya dia dikombinasikan bersama dengan chandra ya jadi tambah leader speed tambah chandra chandra terus musuh dikasih pengurangan speed kemudian diserapin attack bar nya sama lyume ini peri nya minta ampun dan skill 1 nya juga bisa ngasih defense break ya ini ngebikin dia jadi sangat solid banget untuk kalian pilih juga untuk di pvp nah kemudian untuk di minggu ke-12 tentunya ada pilihan The Chakram Denson dan juga Dark Assassin tentunya gue lebih sarankan kalian untuk pilih Dark Assassin ya ini salah satu monster ya yang sampai sekarang juga masih sering gue gunakan dan kalian juga bisa gabungkan nanti bersama dengan Orion ya atau dari brownie magician yang win karena dengan Orion speed 19 kalian bisa tambahin Bernard atau tambahin siapapun yang bisa ngasih attack bar untuk ke Isabel kemudian Isabel langsung pake skill 2 nambahin attack power dan 3 threat dihajar pake skill 3 itu damage nya bener-bener perih banget guys jadi kalian bisa pake Isabel ini untuk di dalam model pvp with war kemudian untuk di minggu ke-13 ya nah di minggu ke-13 sebenernya saat ini yang lebih kuat dari suku boost dark dan juga dari light joker gue rasa kalian bisa lebih ambil dari light joker ya karena light joker sekarang setelah di buff dia sangat kuat banget untuk di defense ya karena sekarang dia bisa random dari skill 2 nya ya dari setiap penyerang dia bisa ada 25% untuk ngasih bom ya dan juga ada menetralkan dari damage yang diterima sebanyak 25% bisa strip juga ya jadi tentunya kalian bisa ambil figaro ini dan bahkan di beberapa tower untuk di secret war untuk tower bintang 4 masih banyak yang pake defense nya dari figaro ini ya karena figaro ini penuh dengan RNG guys jadi kalo kalian lagi sial kalian bakal kena stun kemudian kalian bakal di strip kemudian juga kalian dapet bom ini bener-bener ngegabu banget ya dan kalo kalian pingin one shoot pun kalo kalian RNG nya lagi jelek ya ini dia gak bakal mati ya karena ada peluang 29% untuk menetralkan menetralkan damage yang diterima ya jadi kalian bisa ambil figaro daripada kalian ambil sekubus yang elemen nya dark kemudian untuk di minggu 14 tentunya ada pilihan Jack O'Lantern yang light dan juga ada dari Barbaric King yang dark tentunya gue lebih sarankan kalian ambil dari Jack O'Lantern yang elemen nya light ya karena terakhir untuk dari Barbaric King yang dark itu udah gak bisa pake skill 3 nya berkali-kali ya kalo gak salah di limit guys kok dulu emang bagus banget tapi sekarang gue rasa lebih bagus dari Misty karena dia kebal terhadap efek pelumpu jadi buat kalian yang awal-awal langsung kena efek stun Misty ini bakal kuat ya jadi dia gak bakal kena efek stun dan attack nya bakal naik 15% sampai 150% setiap musuh itu jalan ya jadi damage nya juga bakal sakit seiring berjalannya waktu jadi tentunya dengan pake Misty ini bakal peribang tambah lagi skill 2 nya juga bisa ngasih defend break ya bisa ngasih defend break masih bisa juga ngurangi attack power dan juga ngasih pencegahan efek pemulihan ya jadi overall untuk Misty ini akan jauh lebih bagus daripada kalian ambil dari Barbaric King yang dark ya dulu ini monster sangat bagus banget guys karena skill 3 nya ini kalo kalian lagi RNG nya lagi bagus ya ini monster bisa terus pake skill 3 ya nyerang lagi mode frenzy nyerang lagi skill 3 nyerang lagi skill 3 nyerang lagi skill 3 bener-bener sakit banget tapi sekarang udah di limit ya jadi udah gak bisa ngeprok-ngeprok ya dulu lagi lanjut lagi untuk minggu ke 15 disini ada pilihannya dan rakasa yang lag juga ada dice magician yang element dark ya nah sejauh ini tentunya gue lebih sarankan kalian kalian ambil dari dice magician yang dark ya nah dice magician yang dark ini sangat bagus banget untuk kalian gabungkan juga dengan monster-monster di dalam with war ya biasanya digabungkan bersama dengan dari kemun ya untuk di tower bintang 4 kalian bisa pake dia bersama dengan kemun dari anubis yang fire bersama juga dengan vigor ya dari werewolf air ya karena ini skill dari skill ini ya skill 3 nya nih kalau kalian lagi RNG nya bagus ya ini kalau dadunya rendah itu darahnya bisa langsung abis guys jadi bisa langsung di follow up di hajar sama kemun sama di hajar dari vigor ya dan tentunya gara-gara ada 3 elemen elemen fire dark dan juga elemen water itu ngebikin RNG nya bakal sangat-sangat mengerikan banget kalau kalian gunakan untuk di mode defense di good work tapi bisa ambil monte nih karena monte ini sangat-sangat kuat banget kemudian lanjut lagi untuk pilihannya nine tail fox dan juga samurai ya untuk elemen light dan juga elemen dark jelas kalau disini tentunya karena gue juga di ID besar ini gue menggunakan monsternya gue lebih pilih kalian ambil dari samurai yang dark ya atau CJ nah untuk CJ sendiri biasanya gue gunakan untuk ngelawan kombo ini ya untuk kemun, bastet dan juga dari Odin ya jadi biasanya kombo nya seperti ini kalian bisa pake nah seperti ini guys kalian bisa pake kombo seperti ini kemudian kalian jangan lupa untuk urutan jalannya juga ya jadi tentunya Triana jalan biar bisa nge-heal kemudian Galeon jalan baru terakhir si G jalan ya nah ini rune G nya seperti ini nah ini kombo yang bener-bener sangat enak banget ya untuk kalian gunakan untuk di great one ketika kalian ketemu dari mode Odin Bastet dan juga dari kemun ya jadi bakal jalan seperti ini kemudian bakal diserang kemudian kita kasih gini kemudian kita kita kayaknya gak perlu kill ya ini kemudian jalan pake skill pake skill 3 nya kemudian kita hajar ya pakai skill 3 straight straight langsung rata ya dan dia langsung additional turn kita bisa langsung hajar lagi pake skill 3 nya dari CCG jadi seperti itu kira-kira untuk kombo yang bisa kalian gunakan ketika kalian bermain di dalam great war ya digunakan dari CCG jadi CCG sangat-sangat powerful banget ya dan kalo kalian yang punya kuadam kalian bisa ganti jadi kuadam ya karena kuadam bisa leader skill nya bisa nambah great rate jadi seperti itu untuk kalian kalo yang pengen ngambil dari samurai ya sangat-sangat powerful banget untuk digunakan di guild lanjut lagi untuk di week 17 disini ada pilihannya ada gargoyle dan juga ada slip nah kalo disini tentunya gua lebih sarankan kalian sesuai dengan gameplay gua ya karena gua juga masih pake gua akan sarankan kalian untuk ngambil dari slip yang elemennya dark ya atau askubel karena askubel ini buat kalian yang pingin nge-push di beberapa tower untuk di trial of ascension yang hell ya jadi setelah hard dah hell ini juga bagus banget ya karena ada beberapa stage yang kalian itu harus nge-control musuh tanpa harus nyentuh ya karena kalo misalkan dikontrol kalo kalian nyentuh itu dapet reflect damage itu kalian akan sangat kepake askubel ya karena askubel ini bisa ngasih efek slip dan efek slip nya ini ga nyentuh musuh ya jadi kalian bisa kontrol tanpa nyentuh musuh ya dan kontrolnya itu sifatnya area jadi sangat-sangat bagus tertambah lagi leadernya juga attack speed 19% untuk di semua dungeon jadi sama kayak tyrant ya cuman versinya ini dia lebih ke untuk ngasih efek slip tapi tyrant tetep lebih bagus tapi cuman kalo tyrant ya hati-hati untuk ada kalo misalkan di trial of ascension yang lagi ada misinya itu ada reflect damage nah kemudian untuk di week ke-18 ada string master dan juga blade dancer nah disini tentunya gue lebih saranin kalian lagi-lagi kalian ambil dari string master yang elementnya light ya walaupun dari blade dancer yang element dark itu juga sangat bagus banget guys untuk di pvp tapi buat kalian yang buat investasi jangka panjang kalian wajib banget ambil si dong bike ini ya atau si string yang light ini nah lagi-lagi ini monster juga salah satu monster yang cukup banyak ngebikin player itu kecewa ketika ditumbalin ya atau dimakan ya buat naikin skill karena sekarang nih monster ini sangat kepake banget juga sama seperti dari monster sebelumnya ya dari si sleep yamdak atau wascubel dia juga sangat kepake untuk di trial of ascension yang hell mode hell yang biasa itu kalian digunakan bersama dengan bullfrog ya yang dimana bullfrog itu bakal ngasih efek heal-heal terus ya jadi kalian bisa lindungin satu tim kalian pake dari bullfrog ya dari bullfrog ini kemudian kalian pake string master ini jadi setiap kali musuh itu jalan itu darahnya bakal bocor guys dan kalo di toa heart itu kan darahnya gede banget ya dia kena skill pasifnya si dongbek ini ini musuh darahnya bener-bener bocor banget guys jadi kalian ga perlu ngapa-ngapain diem aja ngeheal-heal musuhnya mati sendiri guys gara-gara pasifnya si dongbek ini nah sebenernya untuk dari blade dancer yang element dark ini juga sangat bagus banget sih tapi untuk di pvp ya tapi buat kalian yang belum pvp tentunya ini kalian bisa lebih baik ambil string master kemudian untuk di week 19 ini ada pilihan neostone fighter dan dryad tentunya gue lebih saranin kalian untuk ngambil dryad yang elementnya dark ya lagi-lagi dryad element dark itu adalah salah satu monster yang juga sangat meta banget untuk saat ini untuk di tower bintang 4 ya untuk di shift battle karena leader nya speed 24% skill 3 nya ini bisa ngilangin semua efek baik ya kemudian juga bisa ngasih penurunan attack speed ya sebanyak 1 turn ya mengingatkan durasi efek buruk dan mengurangi durasi efek baik ya sebesar 2 turn dia bakal dia bakalan ini guys bakalan nge strip ya jadi sangat bagus banget dan skill 2 nya nih skill 2 nya ya bisa nyerap attack bar sama bisa ngasih penurunan attack speed jadi ini monster juga sangat bagus banget untuk di grid war ya terutama untuk kalian gunakan di mode defense atau di mode bertahan jadi ya lagi-lagi leader 24% ini bisa kalian andalkan untuk kalian gunakan di grid war terus lanjut untuk di minggu ke-20 disini ada kulihan nya ada poison master dan juga horus tentunya ya kalian bisa sangat-sangat ini sudah jelas kalian harus ambil horus yang dark ya horus yang dark ini bisa kalian gunakan banyak banget terutama untuk di monster pvp ya jadi mana kalau misalkan musuh nya itu lebih cepet tentunya ini monster akan menjadi salah satu momok yang paling mengerikan ya karena dia kemungkinan besar bakal nge-cut ya karena setiap kali musuh itu dapet turn dia bakal ngisi take bar nya sebanyak 25% ya kemudian disemprot pakai skill keduanya dan dia juga bisa menghilangin satu efek baik ya serangannya area set ada yang kena stun satu aja itu udah pasti babak blur guys musuh nya guys karena ini dia ngurangin take bar ya nge-bikin dari turn order musuh itu bakal jadi kacau balau dan juga ada pertunan take speed jadi sangat bagus banget digunakan untuk di RTA dan terakhir juga dia sangat bagus digunakan untuk di mode bertahan untuk di arena terutama udah di detik-detik-detik detik-detik terakhir ketika mau rush tower ya biasanya kalau ada amduat ini bikin orang males nyerang ya karena bikin lama guys kalau kena stun yang amduat itu jadi beratakan parah nah kemudian untuk di week 21 ini tentunya gua sangat salatkan kalian ngambil barbari king yang like ya lagi-lagi speed is king ya guys ya untuk di game ini ya tentunya kita butuh banget banyak banget lead dari lead speed untuk di guild war yang dimana dia juga nambahin lead speed 24% untuk di guild ya digabungkan juga dengan skill 3 nya dia bisa langsung ngestun dan juga dia bisa ngabisin take bar ya kalau gak salah ya bisa stun target dan juga ngabisin take bar kan jadi ini bener-bener skill 3 nya bakal sakit banget ya lagi-lagi monster-monster kalian selalu banget prioritaskan monster-monster yang punya leader skill speed ya karena speed itu sangat penting banget untuk di game summon force ini kalau kalian bisa jalan duluan maka otomatis kalian bisa lebih merancang ya kalian mau ngapain ya kalian bisa mau ignore defense kalian bisa kontrol musuh walaupun nanti setelahnya ada RIG juga ya mungkin defense yang lebih gede ataupun juga ada resist tapi tetep kalau kita bisa jalan duluan peluang kita untuk menang itu biasanya lebih tinggi ya nah kemudian untuk di week kedua di minggu ke-22 tentunya seperti yang gue bilang di awal kalian bisa ambil hypnomew karena nanti bisa kalian pasangkan bersama dengan Arya ya jadi mana nanti Arya ngasih efek sleep kemudian kalau kalian punya dari Clara dari Pierret yang fire ini kalian bisa pakai base speed nya ke dia speed paling tinggi karena dia ada leader speed juga untuk general kemudian skill 3 bakal ngasih efek stun kemudian langsung di follow up dari Arya dia bakal ngasih efek sleep kasih penurunan speed dan juga ngasih efek glancing kemudian tinggal bagian dari hypnomew yang dark aja ya bomba yang bagian sapu bersih guys karena jujur si hypnomew ini serangannya perih banget guys kalau misalkan yang diserang itu lagi terkena efek sleep ya jadi kalian bisa ambil dari si bomba ini jadi kalian bisa pakai mode menyerang dan juga mode pertahan untuk di guild war kemudian untuk di week ke 23 ini ada light samurai dan juga dari dark sniper nah kalau disini gue lebih salingin kalian untuk ngambil dark sniper daripada dari light samurai hal tentunya kalian juga udah dapet dari dark samurai nanti di minggu sebelumnya ya di minggu ke berapa tadi ada dark samurai dark samurai itu tadi ada di minggu dark samurai ada di minggu ke 16 ya jadi kalian gak perlu ngambil lagi untuk dari light samurai ya karena yang jelek dari light samurai itu dia kalau di awakening itu dia gak nambah crit rate ya tapi dia nambahnya speed guys jadi agak berat buat nyari crit ratenya ya jadi kalian bisa ambil dark samurai ini daripada ngambil light samurai dan kalian bisa ambil dark sniper di awal-awal tentunya dari dark sniper ini sangat penting banget untuk kalian bermain di dalam mode ini guys di mode dimensional rift ya karena kalian butuh banget monster yang konsisten untuk menembakin dengan skill yang mengabaikan pengurangan damage ya dan skill satunya dari dragon rift ini dia bisa mengabaikan serangannya jadi skill 3 juga pasif ya jadi ini untuk di bagian fase terakhir dari dimensional hall atau di fase ketiga ini monster akan sangat bagus banget ya untuk kalian gunakan jadi kalian bisa ambil dia ini akan sangat ngebantu kalian untuk menyelesaikan di dimensional rift dan di minggu terakhir atau minggu ke 24 tentunya ada pilihannya light black tibani dan juga dark gargoyle ya nah tentunya gue lebih sarankan kalian untuk ngambil dari dark gargoyle ya karena ini monster jujur guys kalian gak butuh run yang bagus-bagus ya karena selama dia ada di permainan dan selama dia gak jalan ini monster gak bakal mati ya dan dia sangat powerful banget ketika kalian gunakan untuk menghadapi dari light orgle ya atau yang namanya adalah Loren karena Loren itu setiap serangannya dia bakal ngurangi attack bar dan juga ngasih defend break ya yang dimana otomatis ini yang namanya si gargoyle ini dia gak bakal jalan dan dia gak bakal mati ya karena selama dia dalam mode statue dia gak bakal bisa dipunuh ya ini bener-bener sangat kuat banget dan terakhir-terakhir juga sekarang dia sering juga digunakan untuk di defense arena ya ketika udah detik-detik terakhir sebelum rush hour ya jadi buat tingkatin ranking arena kalian digabungkan dengan si horus elemen yang dark ini ya jadi sangat kuat banget oke jadi mungkin seperti itu aja ya untuk monster-monster yang bisa kalian pilih untuk monster light and dark nya nah kenapa sih monster-monster selain light and dark nya gak gue saranin karena tentunya kalian bisa bersabar karena kalian bisa dapetin dari mystical scroll oke mungkin segitu aja untuk pembahasan monster-monster yang bisa kalian pilih ya tentunya gue kasih semua menurut pendapat pribadi gue dan sepenglihatan gue sampai meta saat ini ya karena sekarang untuk id gede gue sendiri gue juga masih bermain di sekitaran guardian 2 ya jadi di meta-meta guardian 2 ya gue masih paham-paham sedikit lah guys ya karena dari good word gue sendiri masih ada di guardian 2 oke mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini terima kasih udah nonton video gue semoga bantu kalian dalam memilih pilihan monster dan maaf kalau durasi video yang panjang karena tentunya ada 24 monster yang harus dibahas satu-satu dan semoga bisa membantu kalian untuk memilih monster yang mana harus kalian pilih dan terima kasih udah nonton video gue sampai jumpa lagi di video Summoner's Wars berikutnya bye-bye bye-bye